kalau seandainya mau dibuat dibuat-buat umpamanya ya para sahabat lebih bisa membuat karena mereka orang Arab asli fasil dalam ruasa Arab mereka jelas lebih bisa untuk membuat sahabat mereka jelas lebih bisa untuk membuat sahabat, tapi gak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian gak ada pun dari kita akan dapat fadilat-fadilat yang dapat syafaat yang dapat keampunan, hanya salawat yang diakui diajar oleh Nabi selain daripada salawat yang Nabi ajar tak dapat fadilat tak dapat tetap kacau pula salawat tu panjang bunyi yang lebih mana, hebat macam mana pun tapi bukan salawat yang datang daripada mulut Nabi tapi bukan salawat yang datang daripada mulut Nabi salawat ni, saya nak abang kata-kata salawat ni, sahabat pun tak berani rekor sahabat pun tak berani rekor salawat u rabbi wasalamuhu wabarakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salawat u rabbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'duh teman-teman teman-teman saudaraku aswaja yang kami hormati pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari dua orang ustadz salafi wahabi saya akan mengomentari dua orang ustadz wahabi yaitu yang pertama ustadz yasid jawas dan yang satunya gak tahu namanya saya tapi bahasanya ini kayak bahasanya upin dan ipin ustadz yasid jawas ini menganggap aswaja yang membuat buat salawat ini salawat fatih salawat naria dan salawat-salawat yang lain yang sering dibaca oleh aswaja apa kata yasid kata pak yasid jawas ini bahwa andaikan memang boleh untuk berkreasi membuat salawat tentunya sahabat rasulullah lah pertama kali yang akan membuat salawat padahal mereka itu ahli dalam bahasa Arab karena mereka memang orang Arab tapi tidak ada satupun sahabat yang membuat salawat sendiri itu pernyataan pak yasid jawas benarkah tidak ada sahabat yang membuat salawat karangan sendiri baik mari sekarang kita buka-bukaan lagi siapa sebenarnya yang asal ngomong tanpa punya ilmu tidak punya dasar biasanya orang-orang wahabi kalau komentar di konten saya aswaja bahlu aswaja hanya ngomong ngoceh tanpa dasar ilmu seperti itu saja jadi aswaja hanya ngomong tidak berdasarkan ilmu nah sekarang kita ketahukan siapa yang ngomong tak berilmu sebenarnya ini yang sering terbukti berbohong adalah ustad ustad wahabi yang sering terbukti sering terbukti berbohong bahkan statusnya adalah Al-Kandab penusta baik salawat pertama adalah salawat yang dikarang oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajihah dari salamah Al-Kindi beliau berkata bahwa Sayyidina Ali R.A mengajarkan orang-orang membaca salawat terhadap Rasulullah apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali Allahumma dahiyal matkuwat wabari'al masmuka wajabbaral kulubi ala fitratiha saki'iha wa sa'idiha ij'al syaraifasolawatika wanawamiyabarakatika wa ra'fata tahannunika ala muhammadin abdika wa rasulika al-fatihi lima uglik wal-fatim lima sabak ila akhirihi ini salawat yang dibaca oleh yang diajarkan oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajah terhadap orang-orang risaman itu kemudian adalah Ibnu Abbas Ibnu Abbas ini juga mengarang salawat untuk Rasulullah S.A.W sebagaimana yang diriwayatkan yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Wa'anibmi Abbasin radiyallahu'an annahu kana idha salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam kal Ibnu Abbas ketika membaca salawat terhadap Rasulullah beliau berkata Allahumma Allahumma taqobbal syafa'ata Muhammadinil kubro warfa' darajatahul ulia waktihi suhlahu fil akhirati wal'ula kama ataita Ibrahima wa Musa ini salawat yang dikarang oleh sahabat yang pertama Sayyidina Ali Karamallahu jah yang kedua Ibnu Abbas radiyallahu'an baik sebenarnya yang mengerang salawat itu Pak yang mengerang salawat itu bukan hanya sahabat termasuk Ustaz-Ustaz Wahabi juga sering mengerang salawat bahkan bahasanya yang Ustaz Ipin Upin itu mengatakan bahwa selain salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berfa'idah anfa'idah padahal Ustaz-Ustaz Wahabi bahkan sheikhnya sendiri itu juga membaca salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan salawat Ibrahim ya itu yang diajarkan oleh Rasulullah bukan tapi mengarang sendiri contoh Syafiq Risa Basalamah Ustaz Wahabi orang Jember itu cek sambian cek sambian di Youtube khutbah Syafiq Risa Basalamah mesti di setiap khutbahnya kebanyakan kebanyakan semuanya itu salawatnya adalah salawat Rabbi wasalamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabi seperti itu salawatnya ini coba cari hadisnya pernahkah Rasulullah mengajarkan salawat sebagaimana yang dibaca oleh Syafiq Risa Basalamah Pak Doktor ini tidak kan berarti bid'ah yang dibaca Syafiq itu kalau bid'ah berarti Syafiq ini lebih dicintai oleh setan oleh iblis daripada pelaku zina ini pemahaman orang wahabi kita jujur pemahaman orang wahabi Syafiq mengerjakan bid'ah membaca salawat membuat sendiri terus Ibnu Bas Ibnu Bas ini membaca salawat apa cek sendiri di kitabnya sampaian cek sendiri di fatwa beliau di fatwanya Ibnu Bas apa yang dibaca salawatnya adalah siapa yang mengajarkan seperti ini nabi tidak sahabat tidak kenapa tapi kenapa Ibnu Bas membacanya apa Ibnu Bas lupa bahwa setiap orang yang berbuat buat dalam bid'ah maka ini adalah ahli bid'ah dan lebih disukai oleh iblis daripada pelaku zina apa lupa dua orang ustad ini Syafiq Risabah Salamah dan Syekh Ibnu Bas ini lupa lupa bahwa salawat yang di karang itu adalah bid'ah baik ini yang bisa saya sampaikan ini hanya mengingatkan untuk teman-teman wahabi ya bahwa ustad-ustad anda ini sering CCL kata orang Madura caca colo cuman banyak ngomong saja tidak berdasarkan bukti dulu bukan berdasarkan ilmu langsung ceplos-ceplos sehingga yang terjadi adalah banyak dustanya bahkan ustadnya sendiri dan esennya sendiri berbuat demikian artinya mengarang-ngarang salawat sendiri padahal karangan salawat sendiri kata orang wahabi itu adalah bid'ah kalau sudah bid'ah berarti dicintai oleh iblis daripada pelaku sinai baik mudah-mudahan kalian semua ini sadar dan dibukakan pintu hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menerima kebenaran siapa sebenarnya yang suka berbohong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh